Badan penerbangan Rusia menutup bandara utama Republik Dagestan imbas masa pro-Palestina menyerbu bandara tersebut untuk mencari warga negara Israel. Masa menyerbu bandara tersebut di hari Minggu 29 Oktober 2023 malam menyusul seruan di media sosial untuk mencegah penerbangan dari Tel Aviv mendarat di wilayah yang berpenduduk mayoritas muslim tersebut. Video yang beredar di media sosial menunjukkan ratusan orang berkumpul di luar bandara internasional maka kala pada malam hari para demonstran tersebut terlihat mengibarkan bendera Palestina sambil meneriakan yel-yel anti-Israel. Tak hanya itu para demonstran juga nampak membawa sepanduk yang bertuliskan aspirasi mereka dalam menentang penggungsi Yahudi maksud kami. Pihak berundang di Republik Dagestan Rusia pada hari Minggu meminta orang-orang yang ikut serta dalam menyerbu bandara setempat untuk mencari warga Israel menghentikan tindakan yang dinilai ilegal tersebut dan mengimbau warganya untuk tidak menyerah pada provokasi. Diketahui sebelumnya Israel mendesak Rusia untuk melindungi warganya setelah masa menyerbu sebuah bandara di Republik Kaukasus, Dagestan menyusul desas-desus bahwa sebuah penerbangan akan tiba dari Tel Aviv. Terima kasih telah menonton!